Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students Selamat pagi anak-anak How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? I hope all of you Alhamdulillah Great, so wonderful Allahu Akbar Before we start our lesson today Let's pray together Ya Tuhanku Tambahkanlah ilmuku Dan berilah aku pemahaman Amin Are you ready to study? Let's start it Nah sekarang kita sudah masuk Di lesson 10 Pelajaran 10 Let's cook Ayo kita memasak Ada pun materi yang akan kita bahas Di bab 10 ini Yaitu yang pertama Using quantifiers Yang kedua Giving instructions Nah kita akan membahas Bersama tentang Using quantifiers Yaitu A lot A few A little Kita masuk di part A Bagian A Listening Listen to and repeat After you teacher Dengarkan Dan ulangi Setelah gurumu Dengarkan Lalu kalian ulangi ya Picture 1 Gambar pertama Botol yang terisi penuh dengan susu Yang kedua Sebuah botol yang isinya setengah botol susu Dan yang ketiga adalah botol kosong yang tidak ada isinya We use a little For uncomfortable nouns Jadi kita akan menggunakan kata a little Untuk benda yang tidak bisa dihitung Picture 1 There is a lot of milk in the bottle There is a lot of milk in the bottle Artinya Ada banyak susu di dalam botol A lot Artinya banyak Picture 2 Gambar kedua There is a little milk in the bottle There is a little milk in the bottle Artinya Ada sedikit susu di dalam botol A little Artinya sedikit The third picture Gambar ketiga There is a lot of milk in the bottle There is a lot of milk in the bottle Artinya Tidak ada susu di dalam botol Ini Artinya ada Nah Kita masuk di gambar selanjutnya Gambar pertama Ada banyak telur Gambar kedua Ada beberapa telur Gambar ketiga Ada satu telur Gambar keempat Tidak ada telur Nah Bagaimana cara mengucapkannya dalam bahasa Inggris Gambar pertama There are a lot of eggs There are a lot of eggs Artinya Ada banyak telur The second picture There are a few eggs Ada beberapa telur The third picture Gambar ketiga There is only one egg There is only one egg Artinya Hanya ada satu telur The last picture There aren't any egg There aren't any egg Tidak ada telur So We use a few for countable nouns Jadi Kita menggunakan kata a few Untuk benda yang bisa dihitung And We can use a lot of For countable and uncountable nouns Jadi kita bisa menggunakan a lot of Untuk benda yang bisa dihitung Dan tidak bisa dihitung Ada pun contoh benda yang bisa dihitung adalah Buku pulpen Contoh benda yang tidak bisa dihitung adalah air Right now We are continue about quantifier Do you know what is quantifier? Apa itu quantifier? Nah A quantifier is a word that expresses a quantity Jadi quantifier adalah kata yang berfungsi untuk menyatakan jumlah Quantifier digunakan untuk Yang pertama Benda yang tidak dapat dihitung Atau uncountable nouns Yang kedua Benda yang dapat dihitung Atau Countable noun Seperti apa contohnya? Yuk kita simak Contoh berikut ini Untuk Contoh Benda yang tidak dapat dihitung Yang pertama Subject There is some cheese in the fridge Ada beberapa keju di dalam lemari es The next for example Countable noun Contoh Benda yang bisa dihitung Kalimatnya adalah There are a lot of sandwiches on his plate There are a lot of sandwiches on his plate Artinya ada banyak roti berlapis di piringnya Now your task Tugas ananda di rumah yaitu Buka bukunya halaman 86-87 Tugas pertama adalah Lengkapi kalimat dengan memberikan jawaban yang ada di kotak Lihat gambar di bawahnya sebagai petunjuk Tugas kedua adalah Perhatikan pada gambar berikut Di latihannya Terus bandingkan dengan menggunakan quantifiers I think that is all for our lesson today Pelajaran kita hari ini cukup sampai disini Thank you for attention Thank you for listening me Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh